Halo teman-teman, apa kabar? Sehat selalu masih rame ini dengan pembicaraan soal oleh kemarin bagaimana mereka kalah di Old Trafford dengan 0-2 dari rival mereka ya, sekota Manchester City. Saya sudah berbicara kemarin dengan bagaimana agak emosional karena saya sayang dengan MU ya tentunya. Bagaimana mereka bisa kalah di kandang sudah sampai 3 kali dari Villa, dari Liverpool, dan dari City kemarin. Saya masih berharap bahwa MU ini bisa terus untuk memberikan persaingan di empat besar, tapi saat ini kan makin ketinggalan. Jadi saya berbicara kembali dengan Ole. Banyak yang mengatakan bahwa Ole ini harus stay lah, Ole out, atau percaya proses. Saya bukan itu yang saya ingin katakan di sini. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa saya lebih sayang MU-nya, Manchester United-nya. Karena ini klub dengan nama besar. Kita atau para pemilik harus melihat ini ke depan, harus bisa menyelamatkan. Nama besar MU ini kapal besar yang lagi berlayar untuk bisa tiba di tujuan dengan selamat. Tetapi dibawa oleh nakoda ini yang tidak tahu arah ya. Bisa kehilangan jejak di laut ini ya. Dengan Ole maksud saya. Jadi harus pilih memang nakoda yang bagus. Bukan saya membenci oleh, bukan. Saya masih mengharapkan dalam 1-2 bulan yang lalu oleh paling tidak diberi kesempatan untuk bisa membuktikan. Bagaimana juga kalah dari Liverpool juga saya masih berharap bahwa dia akan bangkit dengan konsep permainan yang baik. Tapi kemarin saya melihat sudah hilang patah saya untuk melihat pelatih asal Norwegia ini. Walaupun dia mantan pemain katakan legend di MU, tapi tidak pantas untuk bisa menukangi tim sebesar MU. Makanya saya katakan di sini, memilih yang mana? Memilih MU atau memilih Ole? Harus satu. Kalau saya lebih cenderung memilih menyelamatkan Manchester United daripada menyelamatkan Ole. Ini yang penting, yang harus dilihat oleh para direksi dewan petinggi-petinggi di sana. Keluarga Gletser. Mungkin saja Joel Gletser di sana. Avram Gletser. Executive Vice President Edward Ward. Duduk bersama-sama membicarakan tentang masa depan MU. Bukan saya bilang bahwa saya benci mungkin Ole. Tidak. Tidak membenci Ole. Cuma dia tidak sanggup. Menurut saya setelah tiga tahun dia mengambil dari era Mourinho di bulan Desember. Saat Mourinho dipecat dan dia masuk di situ. Dia angkat dipermanenkan. Kan cukup melihat dia dalam tiga tahun. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah menunggu lagi di tahun keempat, tahun kelima, membeli kesempatan. Padahal MU ini perlu untuk mengembalikan lagi citra. Pamor dia sebagai klub yang dibangga-banggain. Karena klub ini kan bukan saja dimiliki oleh keluarga Gletser yang pemegang sampenuh. Banyak fans MU di seluruh dunia. Yang mencintai MU ini. Makanya saya bilang MU yang harus dipilih, diutamakan. Ketimbang Ole. Ini yang harus disadari benar-benar. Pelatih itu bisa silih berganti. Datang dan pergi. Hilir mudik. Datang ke MU. Tetapi MU hanya satu. MU adalah MU. MU tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan tetap stay di Old Trafford. Klub besar. Klub yang memegang piala 20 kali juara di IPL. Bagaimana mereka punya prestasi yang bagus. Lebih dari 60 trofi yang mereka dapatkan. Sejak 119 tahun silam. Sejak mereka berdiri pada 1902. Itu yang harus diingat. Bukan saja 20 kali mereka juara di IPL. Tapi mereka pernah meraih 12 gelar juga di piala FE. 5 gelar di piala Karabau atau piala Liga. 3 kali mereka juara di Liga Champions. 1 kali mereka juara dunia antar klub 2008. Belum lagi di piala Winners. Waktu dulu masih ada piala Cup Winners Cup. Mereka pernah menjadi juara. Tahun 91. Piala Super Eropa. Mereka pernah menjadi juara. Sekali ya. Kemudian Mourinho pernah membawa tim ini untuk pertama kali juara di Liga Eropa. Tetapi kan itu tidak dilihat sama sekali. Bahkan tetap terus dengan kacamata kuda. Tetap ingin mempertahankan Ole. Ini pelatih yang saya pikir harus merelakan diri Legowo untuk tetap pindah atau ketegasan dari para petinggi. Memang saat ini untuk bisa memecat Ole itu tidak pada waktu yang pas ya. Karena kan stok pelatih itu tipis. Tadinya Antonio Conte yang bisa mungkin datang. Tapi lebih memilih Spurs. Sehingga ini yang menyulitkan. Sidan belum ada tanda-tanda baik. Walaupun ini disukai juga oleh Cristiano Ronaldo. Memang kalau untuk datang pelatih, mengganti Ole. Ini harus pelatih yang punya DNA bagus. Punya karakter. Punya visi bermain yang baik di lapangan. Disegani di ruang ganti pemain. Karakter yang kuat, tegas. Punya konsep yang jelas. Konsep permainan, sistem yang jelas. Tidak abu-abu. Tidak pelin-pelan mungkin. Seperti Ole yang melakukan ini agak sulit. Dia tidak punya kerangka tim yang kuat, yang solid. Seperti yang dimiliki misalnya oleh Jurgen Klopp. Pep Guardiola. Thomas Tuchel. Itu yang tidak ada. Padahal kalau melihat dari pemain, mereka tidak buruk-buruk amat. Pemain-pemain MU. Tetapi mereka tidak memiliki pelatih yang cukup kuat. Cukup berkarakter kuat untuk memainkan konsep yang pas. Buat kapal besar MU ini. Saya sudah katakan tadi. Bahwa ini kapal ini harus diselamatkan. Bukan pelatihnya. MU-nya. Saya menyayangi MU. Saya lebih, kalau ditanya bagaimana? MU. Walaupun saya bukan pendukung MU. Tetapi saya ingin klub ini tetap berada pada track yang bagus. Karena nama besar tadi itu. Jangan sampai runtuh. Hanya oleh seorang pelatih yang membuat kapal ini karam. Sayang mereka. Dibangun dengan bagus. Fondasinya kuat oleh Sir Alex Ferguson. 27 tahun Alex Ferguson pertama bersama dengan tim ini. 13 kali meraih gelar di era primer modern. Ini kan luar biasa. Tiba-tiba dalam 7 tahun terakhir. Sepeninggal 2013 terakhir. Vergi memberikan gelar untuk MU. Tidak lagi mendapatkan apa-apa. Kecuali Mourinho. Kita bisa membandingkan dengan Mourinho. Mourinho memberikan 3 gelar. Bahkan di musim pertamanya langsung memberikan Piala Charity Shield atau Community Shield di 2016. Tahun berikutnya Mourinho membawa tim ini juara Piala Liga. Piala Keboh saat ini Piala Karabau. Kemudian menjadi juara di Liga Eropa. Kan bagus untuk ukuran pelatih. Artinya 2 pelatih sebelumnya pas ke Vergi mundur. Itu tidak memberikan apa-apa. Yang seperti Mourinho maksudnya. David Moyes. Yang dikatakan oleh Vergi bisa menggantikan posisi dia. Itu pun gagal. Van Gaal. Gagal. Baru di Mourinho. Sekarang ke Ole. Dan apa yang dilakukan Ole? Tidak cuma sekali ke final Piala Liga Eropa kemarin. Kalah dari Villarreal. Dan tidak memberikan Piala apapun. Lebih bagus Mourinho kalau bisa dikatakan. Nah kita lihat ketika Mourinho dipecat pada bulan Desember 2018. Karena Mourinho ini kan masuk di 2016. Nah di 18 Desember 2018. Dia diberhentikan. Pada posisi dia. Itu dengan grafik kemenangan. Persentasi kemenangan hampir 59 persen tinggi. 58,33 persen. Mourinho. Hanya 28 kali kalah. Dalam 144 kali pertandingan. Memimpin MU. Bagaimana dengan Ole? Ole sudah memimpin 167 match. Sampai dengan kemarin melawan City. 167 match. Kalah berapa? 39 kali kalah. Persentasi menang Ole di IPL. Hanya 54 persen. Tetapi masih tetap bertahan. Mourinho. 58 persen tinggi di atas Ole. Di pecat. Dengan memberikan tiga trofi. Artinya enggak. Kalau mau lihat dari sini kan enggak fair. Misalnya di sini kan. Kalau mau meng-compare. Membandingkan antara Mourinho dan Ole. Karena Mourinho sudah katakan sebagai pelatih yang terakhir. Memberikan gelar. Enggak main-main. Tiga piala loh. Apakah Ole bisa memberikan tiga piala? Boro-boro kan. Satu piala aja kagak. Tetapi terus percaya proses. Stay Ole. Ini yang saya pikir yang enggak benar. Harus diluruskan. Yang perlu diselamatkan itu MU. Karena MU ini kan tetap akan berdiri terus. Saya sudah katakan lagi tadi kan. Pelatih boleh datang pergi. Tetapi MU ini harus betul-betul. Tetap dibanggain oleh semua pendukung MU. Untuk mengembalikan lagi nama baik MU. Kita ingin selalu melihat bagaimana MU di zaman di era Fergie. Luar biasa. Pemain-pemain yang datang juga pemain-pemain top. Pemain-pemain berkelas. Ya karena Cristiano Ronaldo kan lahir dari situ. Enam musim bersama itu. Ketika dia datang dari Sporting Lisbon. Dia memberikan suatu harapan yang luar biasa. Menjadi pemain termuda saat itu. Untuk meraih Ballon d'Or. Di 2018 saat dia berusia 23 tahun. Saat itu. Membawa MU juara. Di UCL. Kalau sekarang kan tinggal si sisa Ronaldo. Walaupun dia masih bisa memberikan kontribusi. Ada gol-gol. Tetapi tidak sebagus. Sekencang dia ketika berada di MU bersama dengan Fergie. Itu yang membuat bahwa dia memencahkan rekor pembelian. Ke Real Madrid saat itu. Pembelian yang sangat tinggi. Jadi sekarang. Saya kembali ke pembicaraan saya. Yang perlu lagi untuk diutamakan. Adalah MU-nya. Karena para petinggi dari MU ini. Harus melihat itu. Bukan pelatihnya. Karena pelatihnya ini. Harus punya konsep. Cara melihat dengan yang benar. Jelas. Yang datang untuk menggantikan oleh. Kalau masih ada oleh. Saya pikir ini pelatih yang tidak punya konsep bermain yang bagus. Tidak bisa melihat. Tidak jauh dengan kelas. Dengan Pep. Dengan Klopp. Atau Tuhel. Berada di bawah. Nah pelatih-pelatih seperti Sidani ini. Yang disegani. Cristiano Ronaldo pasti akan segan. Karena Sidani itu lebih dulu menjadi bintang. Dibandingkan Ronaldo. Bagaimana dia. Begitu. Sangat respect. Ronaldo terhadap Sidani. Memberikan tiga gelar UCL bersama Real Madrid. Jadi pelatih-pelatih seperti itu. Sayang Conte tidak bisa datang kemarin. Tapi oke lah. Kalau Sidani tidak ada. Masih ada pelatih lain. Misalnya. Contoh. Ernesto Valverde. Bisa datang. Dia datang pertama. Masuk ke Barca. Langsung bisa memberikan gelar. 2017-2018. Juara di La Liga. Belum lagi Copa del Rey. Super Copa de España. Dia bisa menang. Valverde. Bisa diandalkan. Kalau mantan-mantan pemain yang mungkin bisa. Bagus yang punya prestasi DNA juara. Mesti ada Lorong Blanc. Pernah bersama dengan MU. Pemain belakang. Pernah menengani tim nasional Perancis. Artinya ini pemain-pemain yang oke. Harus pelatih-pelatih. Yang berkarakter. Pelatih-pelatih. Yang mampu bersuara keras di ruang ganti pemain. Tidak mungkin seperti Ole. Yang lemah-lembut. Tenang. Nah ini sulit untuk membawahi pemain-pemain yang punya ego berbeda-beda. Apalagi di sana sudah ada pemain yang merasa bintang luar biasa. CR7. Apakah Ole bisa mengatur dia? Ini sulit. Kita bisa masih meragukan. Tapi kalau si Dan ada di sana. Pasti pemain-pemain seperti Krisano ini akan tunduk. Tidak akan banyak ngomong terhadap si Dan. Namun lagi-lagi apakah si Dan mau untuk ke sana. Dan apakah ini sudah terjadi. Pembicaraan khusus kita tidak tahu. Tergantung kembali ke para petinggi. Keluarga besar Glaser. Di sini yang bisa melihat MU ke depan. Karena sekali lagi. MU yang harus utamakan. Bukan pelatih. Bukan Ole. MU. Sekali lagi. MU atau Manchester United jauh lebih besar dari seorang Ole Gunasor Jair. Saya perlu tegaskan itu. Kepada pendukung MU. Manchester United jauh lebih besar dibandingkan seorang Ole Gunasor Jair. Jadi Manchester harus tetap berlayar. Harus tetap maju terus. Sudah waktunya untuk berpikir merabut gelar lagi. Bukan hanya sekedar meramaikan di Sona Liga Champions. Harus menjadi juara. Makanya pelatih harus bagus. Karena pemain-pemainnya masih cukup lah untuk dalam persaingan. Sambil melihat untuk pembelian-pembelian yang akan dilakukan pada musim depan. Tentunya dengan pelatih yang bagus. Tetapi kalau masih Ole bukan meremehkan Ole. Tetapi dia akan sulit. Tidak punya pengalaman apapun untuk membesut. Tim sebesar MU. Sudah terbukti. Timoye, Svanhal. Mourinho pun dipecat. Apalagi Ole. Pelatih baru kemarin sore. Yang hanya datang sebagai pelatih molde. Yang tidak dipandang di Eropa. Kemudian menangani tim yang luar biasa seperti MU. Sulit. Mestinya dia harus pelatih yang bagus seperti Mourinho. Datang pertama kali langsung mendapatkan piala. Itu kan bagus. Musim kedua kasih piala lagi. Jadi enak. Tapi itu pun tidak bertahan lama. Semua sekarang kan bola ada di tangan para petinggi, para direksi, dewan dari MU. Tapi kalau MU ingin terus maju. Harus memang ada nakkoda yang baru. Sehingga kapal yang dia pimpin. Yang di laut itu bisa berlayar dengan baik. Sampai ke tempat tujuan yang bagus. Tidak kesasar. Jadi tidak konsistennya Ole ini yang memang. Karena pelatihnya sulit. Untuk mendapatkan kerangka starting eleven aja dalam minggu per minggu untuk dimainkan. Tidak bisa. Selalu berlainan. Tidak mendapatkan satu hal yang bagus. Pep melihat ini kalau dengan falsi nine dia. 99 persen akan tetap seperti itu. Jurgen Klopp sama juga. Dengan pemain itu kecuali ada yang cedera baru dia ganti. Tapi Ole terus berganti. Karena tidak konsistennya ini. Dia tidak yakin dengan pola. Dengan skema yang dia mainkan. Berubah-ubah terus. Klopp kalau sudah 4-3-3. Dia akan jalan terus. Pep juga demikian. Kalau sudah 4-3-3 akan jalan terus. Dia tinggal lihat. Itu pelatih yang cerdas. Yang punya konsep. Yang jelas sekali. Untuk bisa melihat pertandingan di lapangan. Tidak banyak duduk. Atau berdiskusi dengan pelatih Kalou. Kalau Ole ini kan adalah saat ketinggalan apa semua. Yang ditampilkan di shoot UTV adalah berdiskusi terus dengan Michael Carrick di sebelah. Jadi dia harus punya wibawa. Nah inilah MU tim besar harus punya pelatih yang berwibawa. Yang disegani. Direspek oleh semua pemain. Tegas berbicara di kamar ganti. Itu yang kalau perlu marah-marah. Pemain akan diam mengikuti. Pep melakukan itu bersama dengan Manchester City. Tidak peduli ada pemain-pemain top di Manchester City. Tapi kalau Pep bersuara semua diam. Segen. Karena dia pernah sukses dengan Barcelona. Dengan Bayern München. Sebelum ke City. Begitu juga dengan Klopp. Kalau bersuara semua akan tenang diam. Kendati disitu ada pemain-pemain top siapapun. Mau Salah, Mane, Hendo, Virgil van Dijk. Klopp tetap disegani. Semua respect. Nah itu pelatih yang seperti itu. Yang harus dimiliki MU. Kalau MU ingin selamat sampai ke depan. Karena kan sekali lagi. Harus juara target utama. Pada musim depan. Namun kalau dengan pelatih nakkoda yang salah. Jangan harap. Usain. Jadi saya memilih. Adalah menyelamatkan nama besar MU. Ini penting. Karena saya sudah katakan. Bahwa MU ini. Sangat besar. Dengan komunitas penggemar yang hebat di seluruh dunia. Itu jauh lebih besar. Dari hanya seorang oleh. Ini mempertaruhkan nama besar MU ini. Harus bertahan. Jangan sampai terpuruk. Sayang kalau karam. Makanya sebelum karam harus ada penyelamatan. Dari pelatih yang bagus. Untuk kemudian berpikir. Mendapatkan pemain-pemain yang pas di posisi masing-masing. Membeli pemain sesuai dengan. Kemauan pelatih itu. Untuk bisa memainkan sistem. Yang dia inginkan. Itu saya lihat. Jadi sekali lagi. Saya berbicara ini. Untuk keutuhan MU. Sekali lagi. Bukan untuk membenci oleh. Tetapi harus bisa melihat. Dari sisi yang positif. Bagi. Seluruh pendukung MU. Dan semoga. Bagi keluarga Glaser ini. Bisa. Mendapatkan jalan terbaik. Solusi terbaik. Untuk bisa menyelamatkan. Kapal yang besar. Dengan nama besar. Yang luar biasa. Seperti. Manchester. United. Sampai disini pembicaraan kita. Dengan. Setan Merah. Manchester. United. Jangan lupa untuk subscribe. Channel Youtube. Bung Roba.